tentang bagaimana tata cara sujud ulama itu berbeda pendapat ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan lutut kira-kira bapak-bapak yang hadir disini mendahulukan yang mana yang yang lutut yang yang tua tangan atau ada yang beda mungkin dua-duanya kita bahas mana yang paling afdol, mana yang paling benar pertama pendapat yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud Imam Abu Daud meriwayatkan Ra'aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza sajada ketika beliau itu sujud wada'a rubbataihi qobla yadaihi beliau itu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan jadi yang diletakkan terlebih dahulu adalah lutut kemudian tangan hadis yang lain juga mengatakan kunna nadau'l yadaini qobla rukbataini kami dulu itu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut jadi awal-awalnya para sahabat ketika sholat itu yang diletakkan terlebih dahulu tangan kemudian lututnya fa'umirna bi'rukbataini qobla rukbataini maka kemudian kami diperintahkan untuk mengubah jangan tangan dulu tetapi mana dulu lutut terlebih dahulu baru tangan dan ini hadis ini adalah pendapat yang dipakai oleh mayoritas ulama siapa saja yang mengatakan yang berpendapat mengatakan bahwa lutut terlebih dahulu itu adalah Imam Ash-Syafi'i Imam Hanafi Imam Hanbali dan sekelompok ulama' salaf seperti Imam An-Nakhai Sufyan Al-Thawri Ishaq Muslim Bin Yasar dan Ibn Al-Munzir jadi tiga madhab itu mengatakan bahwa yang disunahkan itu adalah lutut terlebih dahulu dan ini berdasarkan di dalam kitab yang disebutkan di dalam Al-Mawsu'al-Fikhiya Al-Quaityya Jumhurul Fuqaha Mayoritas Fuqaha Mayoritas Ahli Fikih Wahumul Hanafiyatuh yaitu Imam Mazhab Hanafi dan juga sekelompok dari ulama' salaf bahwa yang disunahkan kata ulama' semuanya mayoritas adalah lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan dan ini adalah pendapat mayoritas ulama' pendapat yang kedua ada lagi dalam hadis yang disebutkan dalam sunan Abu Daud Iza sajada ahadukum apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah menerum maka janganlah menerum maka hendaknya seseorang yang sujud itu letakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya nah ini akhirnya nah ini akhirnya berpendapat bahwa maksud adalah lutut terlebih dahulu maksudnya lutut terlebih dahulu baru tangan ada yang mengatakan itu sudah benar tangan terlebih dahulu baru lutut yang mengatakan terbalik kenapa? karena berbeda dengan cara duduknya unta karena orang-orang yang mengatakan tangan terlebih dahulu baru lutut itu mengatakan pokoknya jangan niru unta duduk kalau unta duduk itu seperti apa? kita sebaliknya sudah tahu bapak-bapak bagaimana unta duduk yang didahulukan yang mana? depan atau belakang? atau tidak pernah memperhatikan? coba kita lihat video kita lihat video video tentang cara unta duduk mudah-mudahan ada kalau kita lihat bagaimana cara unta duduk maka sebaliknya ini pendapat yang mengatakan bahwa lutut itu terlebih dahulu coba kita lihat unta yang didahulukan yang mana? bagian depan atau belakang? bagian depan baru belakang nah kita diperintahkan jangan meniru turunnya unta berarti yang kita dahulukan yang mana? lutut terlebih dahulu baru tangan karena unta ketika duduk itu depannya dulu yang diturunkan baru belakang ini tentang bagaimana cara unta duduk tetapi ada pendapat lagi pendapat yang ketiga mengatakan ada pun solat dengan dua cara itu baik yang mendahulukan lutut terlebih dahulu atau yang mendahulukan tangan terlebih dahulu maka itu boleh berdasarkan pendapat ulama insya'al musalli yada'u rukbataihi qabla yadaihi jika si orang yang sedang solat itu ingin mendahulukan lututnya terlebih dahulu sebelum tangan boleh jika dia ingin mendahulukan tangan terlebih dahulu sebelum lutut maka itu juga boleh jadi perbedaan ini tidak perlu dipermasalahkan hanya sebagai pengetahuan saja kalau mayoritas ulama menggunakan apa terlebih dahulu? lutut sedangkan pendapat dari imam malik mengatakan pergunakan tangan terlebih dahulu dan praktiknya seperti ini minta tolong Arik lagi yang paling mudah Arik ya jadi ketika kita sujud coba letakkan eh belum belum Rik kalau sujud itu hapis rukuk ya yang lutut terlebih dahulu baru hidung dan dahi bersamaan kalau hidung hukumnya sunnah tidak wajib kalau dahi hukumnya wajib jadi hidung ini sunnah kalau dalam madhab syafi'i dan kalau misalnya tertutup dahi kita ini dengan poniful coba tutupkan rambut itu tutupkan ke dahinya jadi dahi itu tidak nyentuh coba sujud misalkan tertutup oleh rambut semuanya dan tidak ada bagian dahi yang tersentuh kepada lantai maka sulat kita tidak sah cara yang kedua adalah dengan menurunkan tangan terlebih dahulu coba Arik minta tolong lagi diperhatikan yang tangan terlebih dahulu Allahu Akbar itu dengan tangan terlebih dahulu dua-duanya boleh mau lutut oke mau tangan terlebih dahulu juga oke yang tidak boleh itu kalau kepala duluan kalau kepala itu bisa ke gerota bisa kalau memperhatikan tidak bisa ya silahkan yang tidak boleh itu kepala nah sekarang ketika sujud ada syarat-syarat yang harus kita penuhi surutus sujud disabatun ada tujuh syarat yang harus dipenuhi ketika kita sujud ayyasjuda ala sabati a'adha'in ketika kita sujud hendaknya sujud dengan tujuh anggota tujuh anggota itu adalah satu dahi dua dua telapak tangan tiga dua lutut terus yang berikutnya apa ini jari lutut dan juga jari kaki jadi itu tujuh satu tiga empat lima enam tujuh makanya ketika kita sujud tidak boleh kita dalam keadaan kaki seperti ini contoh contoh lagi posisi sujud agak maju sini yuk sujud nah ketika kaki nah seperti ini tidak boleh jadi kalau seperti ini tidak boleh harus seperti ini ini syarat ini juga seperti ini kalau ada orang pakai kaos tangan ya hukumnya makruh tapi sah solatnya yang paling afdol itu terbuka tangannya bahkan kalau ada orang yang solat pakai cadar boleh benda hukumnya makruh bukan sunnah orang yang pakai cadar itu hukumnya makruh jadi ketika solat harus dibuka semuanya jelas nah itu juga tidak boleh ada larangan solat meniru seperti duduknya eh kok duduknya itunya anjing ya bagaimana cara anjing nah seperti ini tidak seperti ini juga bagaimana solatnya solatnya sah apa enggak solatnya sah cuma makruh kenapa karena ada larangan dalam hadis nabi yang mengatakan tidak boleh seperti gayanya anjing tapi ingat ketika ada hadis larangan belum tentu itu haram ada kalanya hukumnya haram ada kalanya hukumnya makruh jadi larangan ada dua larangan makruh larangan haram contoh ketika kita minum sambil berdiri itu huruf hukumnya haram apa makruh haram apa makruh makruh dilarang memang jangan minum sambil berdiri jangan makan sambil berdiri tapi bukan haram bukan berarti orang yang makan sambil berdiri itu haram hukumnya dosa tapi hukumnya makruh dibenci oleh Allah tapi meskipun dibenci bukan berarti boleh makruh katanya ustad bukan seperti itu namanya dibenci ditinggal kalau kita ninggalkan dapat pahala jadi gak boleh yang seperti ini duduk sini dulu yang kedua tujuh anggota coba diulangi tujuh anggota yang pertama dahi dua dua telapak tangan tiga empat lutut dua lutut kemudian dua jari kaki kok dua jari kaki ya itu pokoknya tadi yang kedua wa antaku najabahatuhu maksufatan dahi itu terbuka jangan ada yang menutupi dahi dahi dibuka jangan sampai ada kopiah sampai menutup seperti ini itu tidak sah atau kita yang sholat gak pakai kopiah poninya menutup full kepala itu juga tidak sah sekarang pertanyaannya kalau ada dua layi rambut menutup kepala kita dahi kita ada dua layi rambut sah penda kira-kira sah penda kenapa kok sah kalau misalnya full tidak sah kalau dua layi rambut apakah sah ternyata itu sudah ada jawabannya nah ini kalau ada orang yang masih sujud dengan sebagian dahinya ada yang tertutup selama masih ada bagian dahi yang sujud maka hukumnya sah cuma makruh ya kalau ada sah layi dua layi bukan batal biasanya kita sering mendengar kalau ada sah layi rambut nutup itu batal tidak imam zafi'i mengatakan hukumnya makruh artinya sholatnya sah penda sah cuma janganlah kalau masih bisa dihindari makanya dianjurkan yang rambutnya panjang itu menggunakan phobia gitu itu syarat yang kedua syarat yang ketiga yang ketiga adalah menekankan dahi seberat kepalanya ya ditekankan seandainya ada tepung itu disentuhkan tepung itu kalau diangkat nempel tidak perlu sampai digosok-gosokkan digosok-gosokkan sampai wajahnya rusak tidak perlu biasa ya ada yang malah mengartikan bekas sujud bekas sujud bukan yang hitam disininya bukan bekas sujud itu tampak dari ahlaknya ya as harus sujud namanya bekas sujud bukan bekas sujud yang disini jangan diartikan secara tekstual kalau yang disini itu namanya bekas karpet kalau yang bekas sujud yang ada di dalam Al-Quran itu namanya as harus sujud itu namanya tampak dari ahlaknya orang yang solat malam ini ahlaknya tambah bagus tapi bukan berarti yang orang ininya hitam salah bukan ada memang yang sebagian orang kulitnya itu mudah hitam ada sedikit sujud ininya agak kehitam-hitaman yang penting ya kita gak usah ikih bekas karpet bukan gak usah ya biarkan mungkin kulitnya yang mudah itu ada yang tetap dalam keadaan putih yang berikutnya yang keempat tidak ada maksud lain kecuali sujud jadi ketika kita menurunkan badan untuk melakukan sujud tidak ada maksud lain misalnya ngambil HP HP jatuh sambil ngambil HP gak boleh batal jadi harus benar-benar maksudnya dan niatnya itu adalah untuk sujud yang kelima tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya kalau dalam madhab syafi'i tidak sah kalau misalnya saya pakai surban seperti ini kemudian ini menutup seperti ini kalau dalam madhab syafi'i apa apa yang ikut bergerak dengan benda kita kemudian kita sujudi tidak sah makanya kalau ibu-ibu sujud ke atas rukuhnya bisa dibayangkan ibu-ibu sujud rukuhnya dihamparkan gini akhirnya dijadikan alas untuk sujud bisa dibayangkan maka tidak sah kalau dalam madhab syafi'i begitu juga dengan bapak-bapak yang solatnya pakai surban misalnya pakai surban seperti ini kemudian karena surban ini ikut bergerak dengan badan kita dan kita sujudi seperti ini coba praktikan maka kalau dalam madhab syafi'i betul ya salah lah sujud itu tidak ngadep ke timur ya ngadep ke barat sujud ternyata ketika sujud ininya menutup dahinya menutup dahinya seperti ini kalau dalam madhab syafi'i sah bandha tidak sah kenapa bangun karena surbannya itu ikut bergerak dengan badan kita memang dalam pendapat madhab yang lain sah jadi kalau madhab syafi'i itu mengatakan tidak sah kalau madhab hambali maliki hanafi mengatakan sah tetapi karena kita ini madhab syafi'i tetapi kalau sudah terlanjur ketika kita sujud ternyata ini nutup langsung supaya ini lepaskan jelas jelas itu langsung dibuka lepaskan seperti ini maka itu sah tetap berbeda dengan sudah menjadi alas misalnya ini sudah memang jadi alas atau sejadah atau ini karpet itu sudah tidak apa-apa tidak masalah kenapa karena tidak ikut bergerak dengan badan kita yang keenam meninggikan anggota yang di bawah yaitu pantat daripada anggota di atasnya jadi pantat agak ke atas kepala seperti kita sujud tumak ninah pada sujud jangan lupa jangan langsung tek tek tumak ninah ketika sujud itu tumak ninah tumak ninah itu sekedar bacaan subhanallah jadi kalau ada orang sujud tek subhanallah langsung berdiri sah pandat dia tidak membaca subhanallah 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 sabah pandat sah kenapa kok sah subhanallah subhanallah hukumnya apa sunnah bagaimana ustaz kalau misalkan saya solat membaca sebagai imam kemudian membaca subhanallah lebih dari tiga boleh pandat boleh pandat kadang-kadang ada imam yang melamakan betul sujud subhanallah sampai 21 kali boleh pandat boleh imam ghazali mengatakan tidak boleh kalau sebagai imam kalau solat sendirian boleh jadi melama-lamakan sujud itu boleh yang pertama kalau dia itu solat sendirian yang kedua dia itu solat sebagai imam tetapi sudah para jamaahnya sudah terbiasa atau para jamaahnya sudah membolehkan ridho dengan apa yang dilakukan kalau seandainya ada jamaahnya belum tahu belum ridho kok lama ini itu tidak boleh katanya imam ghazali dalam kitab bidaya tul hidayah kenapa karena jamaah itu beda-beda ada yang tua yang tidak kuat sujud ada yang anak muda yang ingin segera main ada yang pengusaha yang ingin segera bekerja nah ini pernah saya bahas tentang ada orang yang sebagai imam melamakan sujud sampai 21 kali bolehnya boleh tetapi harus izin jamaah kalau solat sendirian mau sampai 1000 kali bebas sekarang bagaimana cara sujud kaki itu dirapatkan atau direnggangkan dua kaki ketika sujud rapat atau direnggangkan rapat atau direnggangkan kita baca tu jadi kecil astagfirullah tentang posisi kaki kalau dalam madhab syafi'i caranya adalah ini berkata imam syafi'i wal ashab dan pengikut-pengikutnya yustahab bulis sajid dan dianjurkan dan disunahkan bagi orang yang sujud ayyufarri jabayna rukbataihi untuk membuka dua lututnya lutut terbuka wabayna qadamaihi dan membuka juga kedua tumitnya beda ya antara dua lutut sejengkal begitu juga dengan kedua tumit sejengkal itu madhab syafi'i madhab yang lain mengatakan rapat seperti yang biasanya dipaksikan contohnya kayak ini coba sujud rapat kakinya ini madhab yang lain biasanya ini dipakai oleh Imam eh Syekh Albani teman-teman salafi rapat tapi kalau madhab syafi'i ininya dibuka ternyata seukuran apa tadi sejengkal makanya mana saja itu boleh mau rapat mau tidak rapat boleh kalau madhab kita madhab syafi'i sejengkal wes duduk ada pertanyaan ini baru sujud ini sudah habis juga waktunya sudah waktu habis InsyaAllah berikutnya kita lanjutkan tentang duduk diantara dua sujud tashahud tashahud ketika salam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana posisi tangan ketika tashahud gerak-gerak atau putar-putar kanan-kiri atau atas-bawah atau diam saja nanti akan ada dalilnya semuanya ya mudah-mudahan manfaat meskipun sedikit kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.